Hanbu Kongjilit 4. Tidak perlu dicoba lagi, selasoso, Toaso juga takkan mampu naik ke atas. Setelah mencapai ketinggian sana, untuk merayap sejengkal lagi rasanya terlebih sulit daripada merayap setombak dari bawah sini, kalau ingin mendaki lima tombak yang disebutkan itu, biarpun kulatih sepuluh tahun lagi juga tidak sanggup. Ya, dapatku pahami keteranganmu ini, kata Giokhi sambil mengangguk. Hendaknya diketahui, Gin Kang sebagai cecak merayap dan awan mengapung segala itu pada dasarnya cuma dorongan tenaga yang dikerahkan seketika. Bila mana sudah mencapai ketinggian dari tenaga yang dikerahkan, untuk naik ke lebih tinggi lagi jelas sangat sulit. Dengan sendirinya Liong Hui dan Ciok Tim juga dapat memahami dalil ini. Lantas bagaimana tanya Liong Hui kemudian? Jika tidak ada jalan lain, betapapun harus ku coba ujar Ciok Tim. Bila tidak ada jalan lain, biarpun kau coba juga percuma, kata Giokhi. Lebih baik kita periksa celah-celah di sebelah kiri yang disebutnya itu. Betul, harus kita periksa sesungguhnya siapakah yang meninggalkan tulisan itu, seru Liong Hui. Giokhi tersenyum, tanpa melihatnya juga ku tahu siapa dia, oh, memangnya siapa tanya Liong Hui. Kecuali Tan Hong Yap Jiupel masakah ada orang lain? Selain Yap Jiupel masakah ada orang berani bicara seketus itu terhadap Suhu? Tapi, bukankah Yap Jiupel sudah mati Liong Hui merasa sangsi? Kan sudah ku katakan sejak tadi bahwa semua ini cuma perangkap saja, kata Giokhi. Cuma di mana letak ujung tali jeratan ini sejauh ini belum kita ketahui, kecuali, kecuali dapat kulihat sebenarnya apa yang tertulis di tempat paling atas sana. Belum lenyap suaranya sekonyong-konyong dari ketinggian tebing yang tak terlihat jelas itu terjulur seutas tali panjang. Keruan Soso berempat berteriak kaget mereka memandangi tali yang terjulur di depan mereka ini dengan melongo dan tak dapat bersuara sampai sekian lamanya. Keempat orang itu saling pandang dengan sangsi dan ngeri. Ternyata di atas tebing yang tak terlihat jelas itu terdapat jejak manusia. Dengan suara tertahan akhirnya Ciyok Tim berkata, yang melemparkan tali ke bawah ini entah apakah juga orang yang menyalakan obor ini? Giyok Hi mengangguk, ya, ku kira orang yang sama. Kening Ciyok Tim bekernyit rapat, katanya pula, tapi orang ini sebenarnya kawan atau lawan, sungguh sukar untuk dirabah. Jika maksud orang ini tidak jahat, dengan sendirinya boleh kita naik ke atas dengan memanjat tali, kalau sebaliknya, wah, keadaan kita saat ini sungguh sangat berbahaya. Giyok Hi tersenyum dan menggeleng, jika dipandang dari kelihayaan orang ini, jika dia bermaksud membuat susah kita, untuk apa membuang tenaga percuma kira begini? Jika begitu biarlah ku coba naik dulu ke atas, selas so-so. Biarku temanimu naik ke atas, jika terjadi apa-apa jadi dapat saling membantu, tukas Ciyok Tim, agaknya dia telah melupakan kemungkinan bahaya. Bukankah kau bilang berbahaya, kata so-so, tiba-tiba ia menyesal karena ucapannya terlalu menyinggung perasaan, maka cepat ia menyambung, jika ada bahaya kan lebih baik dihadapi seorang saja. Ciyok Tim menunduk kikuk. Giyok Hi lantas menyambung, si Moai sudah naik satu kali, sekali ini biar aku saja yang naik ke atas. Betul, sekali ini giliran kita, tukas Leong Hui. Mendadak Ciyok Tim membusungkan dada dan berseru, biarku temani Toa So ke atas. Agar kelihatan gagah berani di depan orang yang dirindukannya, biarpun sekarang di atas sana terpasang perangkap maut juga tak terpikir lagi olehnya. Boleh juga Syed ikut bersamaku, ucap Giyok Hi. Segera ia melompat ke atas setinggi 2-3 tombak, diraihnya tali itu dengan kuat lalu ia berpaling ke bawah dan berseru, Toa Ko, bila aku jatuh harus kau tangkap diriku dengan baik. Jangan khawatir, segera Leong Hui siap memasang kuda-kuda di bawah. Waktu Ciyok Tim ikut melompat ke atas, akhirnya So So berucap juga, hati-hati. Mesti lirih suaranya, namun cukup jelas didengar Ciyok Tim, seketika ia berbesar hati dan semangat terbangkit, serunya, jangan khawatir. Di tengah remang malam kelihatan bayangannya semakin cepat naik ke atas, hanya sebentar saja lantas menghilang dalam kegelapan. Leong Hui mendengar sampai sekian lama, mendadak ia berkata, apakah tidak ada sesuatu bahaya di atas? Bukankah Toa So sudah bilang, kepandayan orang itu jauh di atas kita, jika dia mau memikin susah kita buat apa dia bersusah payah menjebak kita, ujar So So. Tapi sudah sekian lama mereka tidak kelihatan, kata Leong Hui, segera ia berteriak, hei, adakah kalian menemukan sesuatu? Namun suasana sunyi senyap tiada sesuatu suara jawaban. Bekernyit kening Leong Hui, gumamnya, wah, masakah mereka tidak mendengar suaraku? Sekali ini dia berteriak terlebih keras sehingga anak telinga So So yang berdiri di sampingnya ikut mendengung. Namun puncak karang di atas tetap sunyi tanpa sesuatu jawaban, hanya Desi Rangin yang mengumandangkan suara Leong Hui itu keempat penjuru. So So juga mulai gelisah, ia sangsi, biarpun puncak tebing ini sangat tinggi dan menjulang ke tengah awan, namun sekeliling tiada barang pengalang lain, masakah suara teriakan mereka tidak terdengar? Diam-diam ia berkhawatir bagi mereka, tapi tidak berani diutarakannya. Ia coba melirik Leong Hui, di bawah cahaya obor yang redup air muka Leong Hui kelihatan juga berbah. Coba, kau bilang To A So berdua takkan menemukan bahaya, tapi, tapi mengapa mereka tidak menjawab suaraku? kata Leong Hui kemudian. So So tidak tahu kera bagaimana harus menjawab, sampai sekian lama baru ia menghela nafas perlahan dan berucap, jika ada bahaya seharusnya mereka juga bersuara memberitahukan kepada kita, tapi sampai sekarang tetap tiada sesuatu gerak-gerik apapun di atas, sungguh sangat aneh. Ya, sungguh aneh, tukas Leong Hui sambil memegang tali panjang yang terjulur itu, mendadak ia melenggong, tangan pun agak gemetar. So So menjadi heran, Hi, To A Ko, ada apa? Leong Hui berpaling dengan wajah penuh rasa kejut dan khawatir, coba kau lihat. Berbareng tangannya bergerak, tali yang terjulur itu dapat diayunnya hingga jauh seperti tidak dibebani sesuatu. Cepat So So ikut memegang tali itu dan digoyangkan dua-tiga kali, betul juga, di atas tidak terasa diganduli sesuatu, dengan gugup ia menyurut mundur dan mendungat ke atas, ucapnya dengan suara gemetar, Ya, mengapa tali ini bebas lepas, ke, kemanakah mereka? Bukankah kau bilang tidak ada bahaya seru Leong Hui dengan air muka kelam? So So tertegun, mendadak ia mengertak gigi dan meloncat ke atas, dengan cepat ia pun merambat ke atas. Kiranya tadi Ciyok Tim terus ikut Giyok Hi merambat ke atas dengan cepat dan gesit, hatinya terasa hangat ketika mendengar pesan So So kepadanya agar hati-hati, ia pikir, betapapun dia tetap memerhatikan diriku. Karena itulah caranya merambat pun bertambah semangat dan juga tambah cepat, ketika mencapai belasan tombak tingginya, tiba-tiba terdengar Kwe Giyok Hi berkata di atas, tulisan inilah yang dilihat si Moai tadi. Ai, daya ingatnya sungguh sangat kuat, dia dapat menghafalkan tanpa kurang satu huruf pun. Ya, daya ingatnya memang hebat, sahut Ciyok Tim. Sekilas ya bakat tulisan yang dimaksud di dinding tebing, lalu merambat lagi ke atas dan diam-diam membatin pula, betapapun si Moai tetap memerhatikan diriku. Mesti terkadang dia suka bersikap kasar padaku, hal itu hanya karena keangkuhan seorang gadis saja. Apapun juga sudah lima tahunan kami tinggal bersama, mustahil dia tidak menaruh sesuatu perasaan padaku? Berpikir demikian, tersembul juga senyuman pada ujung mulutnya. Selagi dia tenggelam dalam perasaan bahagia, mendadak dahinya menyentuh sesuatu, ia terkejut dan mendonak, kiranya kaki Kwe Giyok Hi. Kaki yang bersepatu kain sutra hijau bersulam bunga ungu kecil, indah dan serasi membungkus kakinya yang putih, ujung sepatu yang agak mencuat ke atas itu dihiasi sebiji mutiara mengilat. Sekarang kedua biji mutiara itu tepat berada di depan metu Chiyok Tim, semacam bau harum yang sukar dilukiskan sayut-sayut terbawa angin terium oleh hidung Chiyok Tim. Lebih ke atas lagi adalah ujung kaki celana yang juga bersulam bunga kecil menutupi permukaan kaki. Seketika sorot metu Chiyok Tim terhenti di situ. Baru sekarang ia tahu sebab apa Sang Toa Soe yang kecantikannya termasyur di dunia Kangow ini tidak suka memakai sepatu bersul tipis yang biasanya digunakan orang perempuan kalangan Kangow atau sejenis sepatu yang bagian bawahnya tersembunyi senjata tajam. Hal ini serupa kebiasaan guru mereka yang tetap suka memakai sepatu sol tebal yang biasa dipakai kaum pembesar negeri itu. Hal ini disebabkan sepatu sol tinggi dapat melambangkan kebesaran dan kewibawaannya dan jelas-jelas menggariskan perbedaannya dengan orang persilatan umumnya. Hanya sepatu bersul tipis yang ringan inilah dapat menonjolkan keindahan kaki seorang perempuan. Melihat sepatu bagus dengan kaki yang indah ini, seketika Chiyok Tim jadi terkesima. Tiba-tiba terdengar Giyok Hi menegur dengan tertawa, apa yang kau lihat muka Chiyok Tim menjadi merah? Lekas naik kemari dan bacalah tulisan di sini, terdengar Giyok Hi berseru lagi sambil merambat ke atas. Waktu Chiyok Tim menengadah, dilihatnya di tengah keremangan wajah yang cantik itu sedang tersenyum kepadanya, dengan kikuk ia berdehem dan menjawab, apa, apa yang tertulis di situ? Naiklah dan baka sendiri, kata Giyok Hi sambil merapatkan tubuhnya ke dinding tebing. Dengan begitu ada tempat luang untuk Chiyok Tim naik ke situ. Segera Chiyok Tim ikut merambat ke atas, ia tidak berani memandang langsung kepada Giyok Hi, tapi lantas membaca tulisan yang terukir di dinding, di situ tertulis, Liong Po Si, akhirnya kau datang juga ke sini. Bagus sekali. Kungfumu memang tidak telantar, kini jika kau naik lagi sedikit, dan berjalan 15 langkah ke kanan juga terdapat sebuah celah-celah, jalan tembus ini terlebih dekat, cuma lebih sulit dilalui, namun bila engkau mendaki 7 tombak lagi ke atas, akan kau temukan sebuah jalan yang terlebih dekat. Cuma engkau jangan memaksakan kemauanmu untuk menempuh jalan yang sukar ditempuh, ambil saja jalan yang mudah dilalui, akhirnya kan tetap dapat berjumpa denganku. Meski keadaan cukup kelem namun dapatlah Chiyok Tim membaca jelas dan cepat tulisan di dinding itu. Malahan berbareng dengan itu dirasakan bau harum pun semakin menusuk hidung. Tanpa terasa terkenang olehnya kejadian masa lampau. Waktu itu dia baru masuk perguruan Sin Leong, baru berumur 10, usia KWE Giyokhi lebih tua 2-3 tahun. Pada masa emas anak-anak mereka itu, meski berada di bawah asuhan guru yang keras, mereka pun pernah bermain-main sebagaimana layaknya anak-anak umumnya. Karena pergaulan dekat dan teman bermain setiap hari itu, diam-diam ia mencintai kakak seperguruan yang lebih pintar dan juga lebih tua 2 tahun daripadanya itu. Cuma cinta itu boleh dikatakan cinta suci murni anak-anak, cinta antara kakak dan adik, suci bersih tanpa noda, sampai dia sudah agak lebih besar. Rasa cinta itu tetap disimpannya di dalam hati. Pada waktu dia berumur 15 barulah Hong So Sung juga masuk perguruan. Itulah suatu hari yang cerah, biarpun kejadian itu sudah 5 tahun berselang, namun Ciok Ting masih ingat betapa cemerlang cahaya bintang pada malam itu. Malam itu putsi sin liong-liong posi mengadakan beberapa meja pesta dan mengumumkan dua peristiwa mengembirakan, pertama ialah diterimanya seorang murid perempuan baru, kedua sekaligus diumumkan perjodohan murid utamanya, yaitu liong hui dengan murid kedua, Kwe Giokhi. Pada malam itu juga diam-diam Ciok Ting mengucurkan air metu di kamarnya sendiri. Sejak itu sedapatnya dia ingin melupakan cintanya yang suci murni itu, sebab si dia sudah dipersunting oleh Toa Suheng yang dihormat dan diseganinya itu, selanjutnya si dia telah menjadi Toa Soh, kakak ipar, dan bukan lagi Suci, kakak guru, kecilnya, dia terpaksa harus melupakan perasaannya itu. Maka sedapatnya ia berusaha menjauh isi dia serta menghindari bicara dengan mereka, karena itulah lambat laun Ciok Ting berubah menjadi pendiam dan suka menyendiri. Pada suatu pagi hari ketika mereka bertemu di lapangan latihan, kebetulan Ciok Ting bertemu sendirian dengan Giokhi, ia ingin menghindarinya, tapi Giokhi sempat memanggilnya dan menegur, mengapa akhir-akhir ini engka selalu menghindari diriku, memangnya aku bukan lagi Suci Cilikmu. Ciok Ting hanya menggeleng saja tanpa berbicara dan orang lain pun keburu datang. Untuk seterusnya mereka pun tidak pernah bertemu berduaan lagi, sampai kini. Kini peristiwa lampau seakan-akan terbayang kembali dalam benak Ciok Ting, rasanya KWE Giokhi seperti menggelendot di sampingnya dengan baunya yang harum itu dan membuatnya lupa si dia adalah toasonya. Ketika ia berpaling, kedua orang beradu pandang, tanpa terasa ia menghela nafas dan memanggil perlahan, Siau Suci. Panggilan ini sangat perlahan, namun serupa sepotong batu raksasa dilempar ke tengah laut dan menimbulkan gelombang dalam hati KWE Giokhi yang tenang itu. Giokhi mengerling sayu wajah Ciok Ting dan entah apa yang terpikir olehnya, ia cuma perlahan merabat sekali muka Ciok Ting dan berkata, Engkau agak kurus. Bergolak juga hati Ciok Ting, namun di luarnya sedapatnya ia berlagak tenang, katanya, Suhu. Suhu tentu naik ke atas. Ia tidak berani memandangnya lagi, tapi lantas mendahului merambat tali ke atas. Jarak yang tidak sampai 10 tombak itu dengan cepat dapat dicapainya. Di atas memang sudah sampai ujungnya, tanpa pikir ia melompat ke atas, puncak tebing ini sungguh sangat aneh, lapang, datar, serupa ditabas oleh senjata tajam. Selagi Ciok Ting merasa heran, tiba-tiba dari belakang sudah berjangkit bisikan Giokhi yang perlahan, mana Ciok Ting berani menoleh, meski timbul juga hasratnya, namun dia tetap memandang lurus ke depan. Angin meniup menerbangkan rambut di pelipis Giokhi ke tepi telinga dan bawah dagu Ciok Tim, terdengar keluhan Giokhi perlahan, ku tahu sejak kuikut toak kamu, senantiasa engkau lantas menghindari diriku. Hari itu waktu kita bertemu di tempat latihan, bahkan engkau tidak berani bicara padaku, mengapa engkau tidak berani bicara padaku, mengapa engkau tidak serupa dulu. Pada saat itulah terdengar gemas suara Liong Hui dari bawah, adakah melihat sesuatu di atas. Ciok Tim terkesiap dan berpaling, seketika bibirnya menyentuh ujung mulut Giokhi yang manis dan hangat. Keduanya tidak bersuara, juga tidak bergerak lagi, keduanya tidak ada yang menjawab suara Liong Hui itu. Giokhi mengembus napas panjang dan berbisik pula, apakah masih ingat waktu di bawah pohon mangga di belakang perkampungan dahulu. Ciok Tim mengangguk, ya, waktu itu ku, ku peluk dirimu dan minta engkau bermain pengantin baru denganku. Kau minta aku menjadi mempelai perempuan dan masuk kamar pengantin bersamamu, tapi aku tidak mau. Ya kau bilang usiamu lebih tua daripadaku, hanya dapat menjadi ciciku dan tidak dapat menjadi pengantinku. Dan lantas kau peluk diriku, kau paksa dan, dan aku. Sekonyong-konyong terdengar lagi bentakan dari bawah, hei, kalian mendengar suaraku tidak? Hati Ciok Tim terkesiap pula, mendadak dirasakan bibir yang hangat menyentuh bibirnya. Lalu terdengar Giokhi berkata pula perlahan, waktu itu serupa sekarang ini, engkau telah mencium aku. Namun kemudian engkau menikah dengan To'ako dan menjadi To'aso, ia tidak bergerak, sebab pergolakan darah panas anak muda membuatnya hampir tidak tahan. Meski ku nikah dengan To'akomu, tapi, masakah engkau tidak tahu hatiku? Hati, hatimu. Dalam hal apa aku tidak membelamu. Terkadang aku pun ikut bicara bagimu bila ucapan si Mo'ai terlalu keras padamu, masakah engkau tidak tahu sebab apa aku berbuat demikian? Jika, jika begitu, mengapa engkau mau menikah dengan To'ako? Tanya Ciok Tim. Giokhi mengerling sendu, ucapnya lirih, usiaku lebih tua, juga sucimu, sekalipun aku mau menikah denganmu juga takkan diluluskan oleh Suhu. Semula ku kira engkau ingin menjadi istri murid pewaris Sin Leong Bun, karena ingin berkuasa mewarisi Cihasan Ceng Kelak, maka engkau menikah dengan To'ako, sebab, sebab ku tahu benar watakmu sama sekali berbeda daripada pribadi To'ako yang keras itu. Air muka Giokhi tampak berubah, seperti isi hatinya tepat kena diungkap orang, serupa juga orang yang merasa penasaran, ia menghela nafas panjang dan bertanya, apa benar semula engkau berpikir demikian? Ya, tapi sekarang ku tahu pikiranku itu keliru, jawab Ciok Tim sambil mengangguk. Giokhi tersenyum, mendadak ia berbisik lagi, meski kita tidak dapat menjadi suami istri, tapi, tapi selanjutnya kalau setiap saat kita masih dapat ber... bertemu, kan sama saja. Terguncang juga perasaan Ciok Tim, ia pandang orang dengan termangu, sampai sekian lama nafas pun seakan-akan terhenti. mendadak terdengar lagi kemandang suara di bawah, si Moai, mungkin ada bahaya di atas, biarlah aku naik dulu. Ciok Tim terkejut, cepat ia melompat mundur dan berdiri di samping sepotong batu karang di tepi puncak tebing itu. hampir pada saat yang sama bayangan Ong Soso yang ramping pun melayang ke atas, menyusul tubuh Leong Hui yang kekar juga melompat tiba. Di bawah cahaya bintang sorot metu keempat orang saling pandang sekejap, masing-masing sama mengunjuk rasa tercengang. Dengan sendirinya pada sorot metu Ciok Tim juga tertampil rasa kikuk dan takut. Leong Hui dan Soso sama bersuara heran, kiranya kalian baik-baik saja di atas ucap Leong Hui. Ketika dilihatnya Ciok Tim berdiri di sana dengan sikap kikuk, betapapun lugasnya Leong Hui timbul juga rasa curiganya, ada apa kalian? Giyok Hi lantas menarik muka, aneh pertanyaanmu ini, memangnya kau kira ada apa? Seruanku dari, dari bawah tadi masa tidak kalian dengar tanya Leong Hui dengan agak tergegap. Tentu saja dengar, jawab Giyok Hi. Jika dengar mengapa tidak menjawab, bikin cemas orang saja, keluh Leong Hui dengan menyesal. Huh, kau linglung, masakah orang lain harus ikut linglung jengek Giyok Hi? Aku linglung apa tanya Leong Hui dengan melongo. Masa kau lupa betapa bahaya keadaan kita, musuh di tempat gelap dan kita di tempat yang terang, tapi engkau sengaja gembar-gembor, memangnya kau khawatir musuh tidak tahu tempat kita berada dan sengaja memberitahukan padanya. Huh masih berani kau tegur, kami segala? Leong Hui tercengang, akhirnya menunduk. Ai, memang pikiran Toa So jauh lebih cermat daripada kita, ucap So So dengan gegetun. Rasa gugup Ciyok Tim tadi sudah mulai tenang kembali, namun air mukanya lantas bertambah kecut. Terhadap Giyok Hi selain kagum juga timbul rasa takutnya. Sungguh tak terpikir olehnya seorang sudah berbuat dosa malah berani mengomeli orang lain. Terhadap Leong Hui timbul juga rasa kasihan dan juga malunya, dilihatnya Leong Hui menunduk sejenak, mendadak mendekatinya dan tepuk-tepuk bahunya sambil berucap, maafkan kesalahanku. Berdetak hati Ciyok Tim, sahutnya dengan gelagapan, meng, mengapa Toa ko minta maaf padaku? Tanda petik. Tadi aku salah mengomelimu, ujar Leong Hui dengan menyesal. Meski tidak ku katakan terus terang, sebenarnya dalam hatiku agak curiga. Ai, aku pantas mampus, masakah mencurigamu? Ciyok Tim terkesima, darah panas bergolak hebat dalam rongga dadanya, menghadapi lelaki yang tulus, jujur dan berjiwa terbuka ini, sungguh ia merayakan dirinya sendiri sedemikian kecilnya, sedemikian kotor, dengan gelagapan ia menjawab, Oh, Toa ko, aku, aku yang belum lanjut ucapannya, mendadak Giyok Him lompat maju dan berseru, di antara saudara sendiri, jika terjadi salah paham, asal sudah jelas persoalannya, apa pula yang perlu dikatakan lagi. Betul aku takkan banyak omong lagi, kata Leong Hui sambil memegang pundak Ciyok Tim, tapi mendadak ia berteriak pula sambil memandang ke belakang Ciyok Tim dengan tercengang, Hei, apa ini? Dengan kaget Ciyok Tim berpaling, maka terlihatlah pada batu karang di belakangnya itu terukir gambar seorang perempuan berdandan sebagai pendek tattoo, rambutnya disanggul tinggi di atas kepala dan pakai tusuk kundai hitam, berdiri tegak dengan tangan kiri lurus ke bawah dan jari tengah dan telunjuk agak menjengkat ke atas. Sedangkan tangan kanan memegang pedang dengan ujung pedang agak serong ke bawah, mukanya jelas serupa hidup, pakaiannya dilukiskan berkibar serupa sedang menari. Dipandang di tengah remang malam seperti perempuan hidup berdiri di depanmu. Di samping gambar terdapat pula beberapa baris tulisan, Waktu diamati, tulisan itu berbunyi, Liong Posi, kungfumu bertambah maju lagi. Akan tetapi dapatkah kau patahkan jurus seranganku ini? Kalau dapat, maju lebih lanjut, jika tidak mampu, segera kembali. Liong Posi mengawasi gambar itu sekian lama, mendadak ia mendengus, Huh, aku saja mampu mematahkan jurus serangan ini, apalagi suhu? Nada tulisan ini sedemikian engkuh, tapi jurus yang diperlihatkan ini tampaknya tiada sesuatu yang luar biasa, jangan-jangan ada keajaiban di balik tulisan ini, ujar Ciyok Tim. Tiba-tiba suhu menukas, jurus serangan yang kelihatan biasa ini pasti mengandung keajaiban yang tidak dipahami kita. Ya, setiap jurus serangan yang kelihatan biasa saja sesungguhnya semakin lihai dan sukar diduga, kata Giyok Hi, ia merandek sejenak lalu menyambung dengan tersenyum, sudah sekian lama kalian memandangnya, adakah kalian melihat sesuatu keistimewaan pada gambar ini? Liong Hwi memandang lagi beberapa kejap, katanya, pedang terhunus dan siap menyerang, seharusnya kaki pasang kuda-kuda yang tepat, tapi kedua kaki tokoh, pendeta perempuan agama Tu, ini berdiri dengan ujung kaki menatap di depan, sungguh janggal kuda-kudanya ini. Betul, inilah salah satu keistimewaannya, kata Giyok Hi. Dada Liong Hwi membusung terlebih tinggi, wajah pun berseri-seri, sambungnya lagi, dia berdandan sebagai tokoh, tapi sepatu yang dipakainya serupa sepatu orang lelaki, ini pun sangat janggal. Dandanan tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu pedang, ini tidak masuk hitungan, ujar Giyok Hi dengan tertawa. Mengapa tidak masuk hitungan, dandanan yang tidak benar menandakan jiwanya tidak baik, ilmu pedangnya juga pasti tidak murni, ilmu pedang yang tidak bersih mana dapat memperlihatkan keampuhan dan mengalahkan musuh, kata Liong Hwi dengan serius. Baik, baik, boleh juga dihitung. Dengan sendirinya harus dihitung, kata Liong Hwi dengan mantap. Sosong juga mengangguk, ya, ilmu pedang yang tidak bersih, biarpun dapat menjagoi dunia seketika juga tidak tercatat dalam sejarah. Ucapan Toako memang beralasan. Memang betul, sambung Ciyok Tim. Sejak dulu hingga kini sudah banyak juga contohnya. Lihat saja ilmu pedang perguruan Siow Lim dan Butong yang turun-temurun entah sudah berapa angkatan dan sampai sekarang masih tetap dipuji. Sebaliknya berbagai macam ilmu pedang yang pernah menjagoi dunia persilatan karena kekejian dan keganasannya, sampai sekarang hanya namanya saja masih dikenal, namun bekasnya sudah menghilang, ucapan Simo Ai sungguh. Sudah cukup bicaramu mendadak Giyok Hi memotong dengan kurang senang. Ciyok Tim melengap. Maka Giyok Hi menyambung lagi, sungguh aku tidak mengerti dalam keadaan demikian dan di tempat begini kalian bisa mengobrol iseng, kalau mau mengobrol selanjutnya kan masih banyak waktu, kenapa kalian mesti terburu-buru. Muka Soso menjadi merah juga dan tanpa terasa menunduk. Dengan tersenyum lalu Giyok Hi berkata lagi, kecuali kedua segi yang disebutkan to aku tadi. Tiga segi, selali Yong Hwi. Baik, kecuali ketiga segi ini, apalagi yang kalian lihat tukas Giyok Hi dengan tertawa. Giyok Tim mengangkat kepala, meski memandang ke arah gambar, padahal pandangannya kabur tidak melihat sesuatu. Perlahan Soso bicara, kulihat titik yang paling aneh terletak pada matanya, meta perempuan ini terukir terpejam, padahal mana bisa jadi memejamkan meta pada waktu bertempur dengan orang? Dia bicara tanpa mengangkat kepala, mungkin karena hal ini sudah dilihatinya sejak tadi, hanya sejauh ini belum dikemukakannya. Betapapun memang si Muai lebih cermat, ujar Yong Hwi dengan gegetun. Betul juga, kata Giyok Hi. Semula aku pun menganggap hal ini sangat aneh, tapi setelah kupikirkan lagi, kurasa sebabnya dia memejamkan meta sangat beralasan, bahkan merupakan titik paling lihai daripada jurus serangannya ini. Mengapa begitu tanya Yong Hwi dan Ciok Tim berbareng? Jurus serangannya ini mengutamakan ketenangan, sebaliknya setiap orang persilatan Tau Tian Liong Cap Jitsik, 17 gerakan naga langit, perguruan kita mengutamakan kedasyatan serangan, terutama 4 jurus terakhir, banyak gerak perubahannya sehingga lawan sukar menahannya. Tapi gambar orang perempuan ini hanya meluruskan pedangnya. Karena pedangnya cuma bergerak lurus sehingga lawan pun sukar mengetahui bagaimana gerak lanjutannya, tukas sosok. Sama halnya orang menulis, jika pensilnya cuma menggores satu garis, siapapun tidak tahu apa yang akan ditulisnya, tapi bila dia menggores melingkar atau sesuatu awalan huruf, orang lantas tahu huruf apa yang akan ditulisnya. Haha, meski sejak mula ku tahu dalil ini, tapi sukar untuk ku jelaskan, setelah diuraikan si Moai, semuanya menjadi jelas, perumpamaan si Moai dengan menulis memang sangat tepat, kata Liong Hui dengan tertawa. Ya, si Moai memang lebih pintar daripada kalian, ujar Giyok Hi. Ah, to aso, sosok menunduk malu. Tapi ingin ku tanya padamu, adakah kau lihat bagaimana gerak lanjutan daripada pedangnya ini tanya Giyok Hi. Soso berpikir sejenak, jawabnya kemudian, meski tidak banyak pengetahuanku, tapi menurut umatku, gerak pedangnya ini dapat menimbulkan tujuh gerak perubahan. Ketujuh gerak perubahan apa tanya Giyok Hi. Ciyok Tim dari Liong Hui juga sama pasang telinga. Jurus serangannya ini tak jelas berasal dari ilmu pedang aliran mana, kata Soso, tapi jelas dapat berubah menjadi jurus gan loh pangsah, burung belibis hinggap dirawa, dari ilmu pedang Butong Pei. Betul, asal ujung pedangnya berputar ke kiri akan jadilah jurus gan loh pangsah, tukas Giyok Hi. Kening Liong Hui bekernyit rapat, dan mengangguk. Lalu Soso menyambung lagi, dan bila ujung pedangnya menyontek ke atas, akan jadi jurus li uji ginghong, ranting pohon menyongsong angin, dari Tiam Jong Pei. Kalau pergelangan tangannya berputar ke bawah, jadilah jurus Kong Jok Kei Peng, burung merak mementang sayap, dari Go Bi Pei. Bertutur sampai di sini, nadanya mulai emosional. Giyok Hi tersenyum dan berkata, bicaralah perlahan, tidak perlu tergesa. Soso menarik napas, lalu menyambung, kecuali itu, dapat juga berubah menjadi, menjadi jurus. Di bawah cahaya bintang yang suam, kelihatan wajah Hong Soso berkerut-kerut, meringis kesakitan. Hi, si Mo Ai, Ken, kenapa tanya Chiyok Tim kaget? Dada Soso tampak berjumbul naik turun, setelah menarik napas, air mukanya mulai tenang kembali, katanya, oh, tidak, tidak apa-apa, cuma-cuma. Dada agak sakit, sekarang sudah baik. Dan apa keempat gerak perubahan yang lain? Tanya Giyok Hi dengan tersenyum. Jurus perubahan lain adalah Ko Ai Hun Lon Mo A, memotong tali kusut dengan cepat, dari Tian San Pei, Giyok Tiang Hun Po, pentung kemalah menembus sombak, dari Kun Lun Pei, Lip Cho An In Yang, memutar balik gelap menjadi terang, dari Xiao Lin Pei dan jurus To Li Cheng Jun, dua saudara berebut rezeki, dari Sam Ho A Kiam Ho A tinggalan pendekar pedang Sam Ho A Kiam Hek Daulu. Air mukanya sudah tenang kembali, namun sorot matanya masih menampilkan rasa sakit, seperti enggan bertutur pula, tapi terpaksa melanjutkan. Li Yong Hui menghela nafas, katanya, Si Mo Ai, sungguh tidak nyana pengetahuan ilmu silatmu seluas ini, mungkin sebelum masuk perguruan kita engka sudah banyak belajar kungfu perguruan lain. Ah, mana, tidak, sahut sosok dengan gelagapan. Mara tidak, aku tidak percaya, ujar Li Yong Hui. Ia memandang Seng Istri dan berkata pula, aku justru tidak melihat ada gerak perubahan begitu, apakah kau lihat? Aku juga tidak. Sahut Giyok Hi sambil menggeleng, aku cuma tahu kemungkinan akan berubah menjadi jurus gan loh pengsah dari Butong Pei dan Lip Chau An Im yang dari Xiao Lim Pei, selebihnya aku tidak dapat melihatnya. Maklumlah, aku sendiri tidak pernah lihat Seng Hoa Kiam Hoat dan juga ilmu pedang dari Tian San Pei dan Tiam Jong Pei, dengan sendirinya tidak tahu kemungkinan akan berubah pada jurus serangan ilmu pedang tersebut. Li Yong Hui menarik muka, dengan sorot metu, tajam ia tanya Soso, dari mana kau belajar ilmu pedang sebanyak itu? Ya, aku pun rada heran, sambung Li Yong Hui. Ciyok Tim juga memandang Soso dengan penuh tanda tanya. Wajah Soso kelihatan rada pucat dengan sinar metu gemerdep seperti menyembunyikan sesuatu rahasia. Maka Li Yong Hui berkata pula, pada waktu si Moai mengangkat guru aku sudah merasa heran. Coba to aku, apakah ingat siapa yang memasukkan si Moai ke perguruan kita? Ya, ku tahu, yang memasukkan dia ialah Suma Tiong Tian, pemimpin umum Angki Piao Kiyok, perusahaan mengawal Panji Merah, yang terkenal dengan tombak besi dan Panji Merah menggetar Tiong Iu, negeri tengah, itu, jawab Li Yong Hui. Betul, kata Giyok Hi. Namun Suma Cong Piao Tau juga tidak menjelaskan asal-usulnya, suhu hanya diberitahu bahwa si Moai adalah putri seorang sahabatnya. Suhu adalah orang jujur dan percaya penuh kepada sahabat sendiri, maka tidak pernah bertanya tentang asal-usul si Moai. Meski senyuman tetap menghias wajahnya, namun senyuman yang tidak bermaksud baik, sorot matanya juga terkadang melirik Ciyok Tim dan lain saat melirik Soso. Air muka Soso kelihatan pucat, jari tangan pun rada gemetar. Dengan tersenyum Giyok Hi bicara pula, sekian tahun kita berkumpul, hubungan kita laksana saudara sekandung, akan tetapi terhadap keadaan si Moai sekarang mau tak mau aku. Meski aku tidak dapat menikah denganmu, asalkan selanjutnya kita dapat bertemu setiap saat kan sama saja, mendadak Soso menukasnya seperti bergumam. Serentak berubah air muka Giyok Hi dan Ciyok Tim, tanpa terasa Ciyok Tim menyurut mundur selangkah. Apa katamu? Si Moai tanya Liong Hwi dengan bingung. Oh, tidak. Aku omong tanpa sengaja, jawab Soso dengan tergegap. Dia tidak omong apa-apa, sambung Giyok Hi dengan tertawa sambil melangkah maju. Segera Soso menyurut mundur. Tentu saja Liong Hwi sangat heran, sebenarnya ada apa. Mendadak Giyok Hi berkata dengan tertawa, Ai, kita memang terlalu, pekerjaan penting tidak kita urus, sebaliknya mengobrol iseng di sini. Tentang asal-usul si Moai, kalau Suhu tidak tanya dan tidak khawatir, kenapa kita mesti merisaukannya. Kan banyak murid Sin Liong Bun yang belajar dengan membekal kepandainya Kung Fu apa yang pernah dilatih si Moai sebelum masuk perguruan kan tidak menjadi soal. Aku kan tidak bilang ada soal, cuma, Liong Hwi tambah bingung. Ai, untuk apa kau bicara lagi, omel Giyok Hi? Jika asal-usul si Moai kurang beres, berdasarkan kehormatan pribadi Sumacong Piaw ataupun jauh lebih dari cukup untuk dipercayai. Namun, namun apalagi? Ayolah kita mencari Suhu Seru Giyok Hi sambil menarik tangan Soso dan diajak menuju kebalik batu karang sana. Diam-diam Ciyok Tim kebat kebit, tidak kepalang kusut pikirannya. Sekarang diketahuinya bahwa apa yang dibicarakannya dengan KWE Giyok Hi tadi telah didengar oleh Soso. Keruan pikirannya tertekan dan memandangi bayangan punggung si Nona yang baru menghilang di balik batu karang sana. Hanya Liong Hwi saja yang beratak jujur dan serba terbuka, sama sekali ia tidak melihat perbuatan jahat di dalam urusan ini. Ia cuma melenggong saja dan coba bertanya, Samte, sesungguhnya ada apa? Aku pun tidak tahu, Ciyok Tim menunduk, sungguh ia merasa malu bertatap muka dengan Seng Suheng yang jujur dan suka terus terang ini. Setelah tercengang sejenak, mendadak Liong Hwi bergelak tertawa, haha, urusan anak perempuan sungguh sangat membingungkan. Sudahlah, aku pun tidak mau pusing mengurusnya. Lalu berpaling kepada Ciyok Tim dan berkata pula, Samte, ingin kukatakan padamu, betapapun memang lebih tenteram dan bebas hidup bujangan. Sekali engkau tersangkut urusan orang perempuan, bisa pusing kepalamu. Kagum, hormat dan juga malu Ciyok Tim terhadap Suheng yang polos ini, ia tahu biarpun ada rasa curiga dalam benak lelaki yang lugu ini sekarang pun sudah lenyap terbawa oleh gelak tertawanya itu. Meski hati merasa lega, namun Dambiang Ciyok Tim tampak malu diri. Saat itu Giyok Hi dan Soso telah membelok kebalik batu besar sana, mendadak Giyok Hi berhenti. Ai, ada apa? Toa Soh tanya Soso. Hektometer, memangnya kau kira aku tidak tahu permainanmu, jengek Giyok Hi. Apa yang Toa Soh maksudkan, sungguh aku tidak tahu jawab Soso dengan agak keder juga terhadap Sang Toa Soh yang berwibawa ini. Bola Matu Giyok Hi berputar, ucapnya, sesudah turun nanti, bila mereka sudah tidur aku akan bicara denganmu. Boleh, sahut Soso. Tiba-tiba terlihat Liyong Hui dan Ciyok Tim menyusul tiba. Sesudah dekat, Liyong Hui bersuara heran, Hi, apa yang kalian lakukan di sini? Memangnya kau kira kami datang ke sini untuk mencari angin ujar Giyok Hi dengan tersenyum. Belum habis ucapannya tiba-tiba Liyong Hui berseru pula, Hah, kiranya di sini juga ada tulisan. Kiranya di situ tertulis, Liyong Posi, jika cuma tujuh gerak perubahan ini yang dapat kau lihat, lebih baik lekas kau pulang saja. Setelah membaca tulisan itu, Liyong Hui jadi melenggong. Kiranya perubahan jurus ini tidak cuma tujuh macam saja. Dalam pada itu Ciyok Tim juga sudah mendekat, katanya sambil menatap tulisan di dinding itu, Ganloh Pengsah, Lip Coan In Yang. Hah, ketujuh serak perubahan yang disebut si Moai tadi ternyata cocok dengan tulisan di sini. Sungguh sukar dipercaya hanya sejurus yang sederhana ini bisa membawa gerak perubahan lebih dari tujuh macam, Gerutu Liyong Hui. Tiba-tiba terlihat di samping tulisan ini masih ada beberapa huruf lagi, cuma ukiran ini lebih cetek, juga kurang teratur, bila tidak diperhatikan sukar menemukannya. Hi, bukankah ini tulisan tangan suhu seru Giyok Hi? Betul, tukas Soso. Serentak keempat orang berkerumun lebih dekat, tertampak di situ tertulis, dengan pedang sebagai senjata utama, dibantu dengan kaki, ilmu pedang sakti, tendangan negeri asing, untuk mematahkan jurus serangan ini, care yang tepat adalah lain daripada care biasa. Kecuali tulisan tersebut, ada lagi tulisan lain yang lebih kasar lagi dan berbunyi, kebagusan jurus seranganmu ini terletak pada lengan kirimu yang merapat pada tubuhmu serta sepatu aneh yang kau pakai ini, memangnya kau kira aku tidak tahu. Hahaha, haha, coba lihat, kehebatan jurus serangan ini justru terletak pada sepatunya yang aneh, tadi kau bilang dandanannya tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu pedang, Li Yong Hui juga tertawa senang. Kening Chiok Tim bekerenyit, gumamnya, untuk mematahkan jurus ini harus memakai care lain daripada care biasa. Apa artinya kata-kata ini? Giyok Hi melirik Li Yong Hui sekejap, lalu memandang Chiok Tim pula, katanya, letak kehebatan ilmu pedang ini rasanya sukar dipecahkan biarpun kita peras otak tiga hari tiga malam lagi. Tapi aku, kata Li Yong Hui, biarpun secara kebetulan dapat kau terka sebagian, tapi dapatkah kau ketahui di mana letak keajaiban sepatunya ini potong Giyok Hi? Li Yong Hui jadi melenggong. Masih ada sesuatu yang mencurigakan, tapi tidak kalian lihat, kata Giyok Hi. Hal apa tanya Li Yong Hui? Dapatkah kalian menerka care bagaimana huruf ini ditulis di sini seperti dengan tenaga jari, ujar Chiok Tim setelah mengamati lagi. Ini kan tidak perlu diherankan, tenaga jari suhu memang maha kuat, kata Li Yong Hui. Hektometer, bagaimana dengan kau jengit Giyok Hi? Aku mana sanggup, sahut Li Yong Hui. Setelah suhu menyusutkan tenaganya tujuan bagian, kekuatannya bukankah sebanding denganmu? Ah, betul, seru Li Yong Hui sambil menepuk dahi sendiri. Jika begitu, pada waktu menulis ini kekuatan suhu tentu sudah pulih. Sungguh aneh dan sukar dimengerti? Dalam keadaan begini dan di tempat seperti ini siapakah yang membuka hiatus suhu yang tertutup itu? Giyok Hi menghela nafas, lalu bertutur, urusan bertanding kungfu sebenarnya adalah kejadian biasa, sebelum mendaki hoasan ku kira urusan ini pasti tidak ada sesuatu keajaiban meski ada bahayanya juga. Tapi setelah naik ke atas gunung, setiap kejadian yang kita lihat ternyata melampaui kewajaran umum. Dari zaman dulu hingga sekarang rasanya tidak ada urusan pertandingan yang lebih aneh daripada apa yang kita alami ini. Ia berhenti sejenak dan memandang sekelilingnya, lalu menyambung, perempuan siap itu menggunakan berbagai jalan agar suhu mau menyusutkan tenaga dalam sendiri dan suhu ternyata menyanggupi, begitu saja, inilah kejadian aneh yang belum pernah terdengar di dunia persilatan. Lalu si tojain berjubah hijau yang berusaha rebut sebuah peti mati kosong juga tidak kurang anehnya. Semua ini sudah membuat hatiku tidak enak, siapa tahu kemudian timbul lagi hal-hal aneh yang lebih banyak lagi. Jika ku pikirkan sekarang, dibalik pertandingan di Hoa San ini pasti terkandung macam-macam lika-liku dan rahasia, bisa jadi ada sementara orang telah mengatur rencana sekian lama dan memasang sesuatu perangkap untuk menjebak suhu, tapi tanhong yap jiwubrek yang ditonjolkan sebagai pelakunya. Coba kalian pikirkan. Belum habis ucapannya, sekonyong-konyong lionghui berlari ke depan sana. Hi, ada apa seru giyokhi? Lionghui menjawab sambil menoleh, kita sudah berada di sini, biarpun bicara tiga hari lagi juga tidak ada gunanya, yang penting lekas kita mencari dan membantu suhu. Pantaslah suhu suka bilang engkau memang pintar, cuma terlalu banyak bicara dan sedikit berbuat. Air muka giyokhi berubah kecut. Tunggu, to aku seru sosok dan segera ikut berlari ke sana. Ciyok Tim ragu sejenak dan memandang giyokhi sekejap, lalu menyusul juga ke sana. Giyokhi mencibir memandangi bayangan punggung mereka, cepat ia pun menyusulnya. Siapa tahu, mendadak lionghui berhenti lagi. Kiranya beberapa tombak jauhnya di depan situ terdapat lagi sepotong batu karang dan juga terukir gambar seorang tokoh, hanya gayanya agak berbeda. Jika gambar yang pertama tadi bergaya bertahan, gambar yang ini bergaya menyerang. Juga gambar yang pertama berdiri kukuh, gambar yang ini mengapung di udara dengan pedang menebas, lalu di samping gambar ada tulisan, Liong Posi, jika jurus bertahan tadi dapat kau patahkan, dapatkah kau hindarkan jurus serangan ini? Liong Hui hanya membaca sekadarnya dan segera memutar lagi ke sana, benar juga, di belakang batu ada tulisan lagi. Huh, lagu lama jengek ciok tim yang menyusul tiba. Untuk apa membacanya Liong Hui pun mengejek dan segera mendahului melangkah lagi ke depan. Sementara itu Giyokhi telah menyusul sampai di sebelah seng suami. Liong Hui memandangnya sekejap sambil menghela nafas, katanya, tadi aku telanjur omong, jangan kau marah padaku. Giyokhi seperti mau bicara, tapi segera terlihat ada gambar lagi di batu karang di depan sana, cuma gambarnya sudah dirusak orang, batu kerikil bertebaran di sekitar situ. Liong Hui saling pandang sekejap dengan Giyokhi, waktu ia memutar lagi ke balik batu, tulisan di belakang juga telah dirusak dan tak terbaca lagi. Kening Liong Hui bekernyit, suhu. Ya, selain suhu siapapun tidak memiliki luakang sehebat ini, kata Giyokhi. Mengapa beliau berbuat demikian? Mungkinkah beliau tidak, tidak mampu mematahkan jurus serangan ini? Ucap Liong Hui setengah bergumam. Giyokhi hanya menggeleng tanpa bicara, mereka coba menuju ke depan lagi, tanah batu mulai curam, beberapa tombak lagi jauhnya kembali sepotong batu karang mengadang di depan, di atas batu ada tulisan besar, kakek usia 61 Liong Posi berdendang sampai di sini. Tulisan ini jelas terukir dengan tenaga jari, di bawahnya terdapat lagi empat huruf yang mengejutkan, bunyinya, tidak pulang untuk selamanya. Goresan keempat huruf ini tidak sama dengan tulisan di atas, goresannya lebih halus, tenaganya lebih tajam, jelas diukir dengan senjata sebangsa pedang atau golok. Dengan beringas mendadak Liong Hui menghantam, belang, batu kerikil munerat, Liong Hui juga tergetar mundur dan jatuh terduduk. Meski dia terkenal sebagai si kepalan besi, apapun juga tubuhnya terdiri dari darah dan daging. Ai, kenapa kau marah terhadap sepotong batu, simpan tenaga saja untuk menghadapi musuh nanti, kata Gyokhi sambil menarik bangun seng suami. Hektometer, kau, karena mendongkol Liong Hui jadi tidak sanggup bicara. Segera Gyokhi mendahului menuju ke depan sana. Toako sangat baik terhadap siapapun, terutama terhadap Toaso, kata Soso sambil melirik Chiok Tim sekejap. Muka Chiok Tim menjadi merah dan menunduk. Pada saat itulah mendadak terdengar suara seruan Gyokhi di balik batu sana, cepat mereka memburu maju. Di balik batu karang ini adalah tepi jurang, justru di tepi tebing yang curam ini dibangun sebuah gubuk bambu secara gaib. Warna bambu sudah berubah kuning kering, waktu angin meniup bambu lantas menerbitkan suara keriat-keriut dan bergoyang seperti mau runtuh. Di depan pintu gubuk tidak ada sesuatu tanda apapun, di kanan-kiri juga tidak ada sesuatu hiasan, gubuk ini berdiri menyendiri di puncak tebing yang terjal. Liong Hwi berhenti di samping Gyokhi dengan melenggong, mendadak ia berteriak, suhu. Secepat kilat ia menerjang maju dan mendorong pintu gubuk. Toako, seru Chiok Tim khawatir dan segera bermaksud menyusulnya. Tapi Gyokhi lantas menarik baju Chiok Tim dan berkata, tunggu dulu. Tunggu apa jengek so-so. Jika Toako menghadapi bahaya apakah kita juga mesti menunggu? Dia bicara dengan tajam, nona yang lembut ini mendadak bisa bicara ketus begini, hal ini membuat Gyokhi jadi terkesiap. Tanpa menghiraukan orang lagi segera so-so memburu maju. Dilihatnya Liong Hwi berdiri di ambang pintu dengan termangu, di dalam rumah gubuk tiada terlihat seorang pun, yang aneh adalah di tengah rumah gubuk yang luang ini terlihat ada lima biji mutiara, gubuk ini ada empat pintu. Tiga comot node darah, dua bekas kaki dan sebuah kasur bundar yang biasa digunakan orang berduduk semadi. Kelima biji mutiara terbingkai di atap rumah yang dianyam dengan bambu hijau, keempat buah pintu tidak sama besarnya, pintu tempat Liong Hwi masuk itu paling kecil dan sukar dimasuki dua orang berjajar. Di kanan kiri gubuk juga ada pintu yang lebih besar, sedangkan pintu yang terbesar berada di seberang Liong Hwi berdiri, dan kasur bundar yang sudah butut itu terletak di depan pintu. Yang paling tidak sepadan dengan kelima butir mutiara mestika itu adalah kasur butut ini, kasur bundar ini sudah pipih saking lamanya dipakai, di samping kasur tua inilah terdapat tiga comot darah segar, secomot darah segar itu terletak di samping bekas telapak kaki sana. Bekas darah lain terletak di sebelah kiri bekas kaki dan ada lagi bekas darah di belakang kasur butut, dari situ ada lagi tetesan darah yang menuju ke pintu paling besar itu. Sedangkan daun pintu semuanya tertutup rapat sehingga orang yang semula berada di dalam gubuk ini seolah-olah menerobos keluar begitu saja melalui celah bambu. Ketika angin meniup masuk melalui celah bambu, tanpa terasa Liong Hwi menggigil, di bawah cahaya mutiara yang kontras suasana demikian terasa cukup seram, semuanya serba misterius, terutama tiga comot darah itu semakin menambah seramnya keadaan rumah gubuk ini. Setelah melenggong sejenak, mendadak Liong Hwi melompat ke pintu sebelah kiri, pintu ditariknya terbuka, tertampaklah sebuah jalan berliku menuju ke bawah tebing. Sosong juga coba membuka pintu sebelah kanan, di luar juga terdapat sebuah jalan berliku menuju ke bawah. Lebar jalan berliku ini sama sempitnya, hanya berbeda derajat kelandayannya. Tiba-tiba terpikir oleh Liong Hwi, kedua jalan ini mungkin adalah jalan yang dimaksudkan pada tulisan di dinding tebing tadi. Tempat tujuan cuma satu, tapi jalan untuk mencapainya ada tiga, tentulah penghuni rumah gubuk ini sengaja menggunakan care ini untuk menjajaki kungfu suhu, begitu beliau masuk rumah gubuk ini, tanpa bergebrak pun penghuni di sini sudah dapat mengukur sampai di mana kelihayan kungfu suhu. Hendaklah maklum, watak Liong Hwi cuma jujur dan lugu, tapi bukan bodoh, meski ceroboh, tapi tidak kasar. Dalam hal-hal tertentu bukannya dia tidak mengerti, melainkan cuma tidak mau menggunakan pikiran saja. Kini setelah dipikirnya berulang, mau tak mau ia menjadi prihatin, pikirnya pula, jika penghuni gubuk ini ialah Yap Ji Upek, mengingat hubungannya dengan suhu serta kedudukannya di dunia persilatan, tentu dia takkan menjebak suhu dengan care licik dan keji. Lantas apa maksud tujuannya berbuat demikian? Bila penghuni gubuk ini bukan Yap Ji Upek, lalu siapa lagi? Melihat kasur butut ini, dia pasti sudah lama tinggal di sini, bangunan gubuk bambu ini juga sangat kasar, bahkan hujan angin pun tidak tahan. Begitulah dia terus berpikir kian kemari dan tetap tidak menemukan kesimpulan. Dilihatnya suhu-su telah mendekati pintu yang paling besar itu, segera ia hendak membuka pintu. Sambil memandang bayangan punggung so-so, Giyokhi menjengek dengan suara tertahan, hektometer, apa yang diketahui genduk ini sudah terlalu banyak. Jika atau aso tahu, suara ciok tim menjadi gemetar dan tidak sanggup meneruskan. Orang yang tahu terlalu banyak terkadang suka mengalami bencana tiba-tiba, gumam Giyokhi. Sekilas lirik ciok tim melihat sorot metu Giyokhi penuh nafsu membunuh, tanpa terasa ia berseru, to aso. Giyokhi menoleh, ucapnya, aku masih tetap to asomu aku, aku takut, ciok tim menunduk dan bergemetar. Mendadak Giyokhi tertawa cerah, ucapnya dengan lembut, takut apa? Tidak perlu takut, biarpun banyak yang diketahuinya pasti tak berani disiarkannya sepatah katapun. Tapi, ciok tim tampak ragu. Jangan khawatir, ia sendiri pun ada rahasia yang tidak ingin diketahui orang lain, asalkan kugunakan sedikit akal lagi. HMK jengek Giyokhi dengan menyeringai. Ciok tim termangu memandangi wajahnya yang cantik itu, entah bingung dan entah takut. Sekonyong-konyong terdengar jeritan sosok di dalam rumah gubuk itu. Lekas seru Giyokhi sambil mendahului menerobos ke dalam gubuk. Dilihatnya Soso berdiri di samping Liyonghui menghadapi sebuah pintu yang besar dan sama menunduk ke bawah. Di ambang pintu situ ada sebuah telapak tangan kurus kering berwarna hitam. Dari celah kaki Liyonghui dan Soso dapatlah Giyokhi dan Ciok tim melihat tangan yang kurus kering itu mencengkera merat ambang pintu terbuat dari Bambu, kuku jari sama amblas ke dalam bambu, kuku yang putih kelabu termes darah. Cepat Giyokhi memburu maju dan menyelingap ke tengah Liyonghui dan Soso, serunya, Hi, Xia, siapakah dia? Di luar sana adalah tebing yang terjal dengan gumpalan awan membelit di pinggang tebing, sesosok tubuh yang kurus kering tampak bergelantungan di luar pintu, bila mana tangannya tidak meraih ambang pintu, mungkin sudah terjerumus ke jurang yang tak terkirakan dalamnya. Orang ini mendengak ke atas, matanya melotot, kulit daging pada wajahnya berkerut dan beringas, penuh rasa dendam dan juga memohon, rasa dendam dan memohon sebelum ajalnya ini lantas terukir pada wajahnya lantaran membekunya darah dan otot daging, serupa juga telapak tangannya yang masih tetap mencengkera mambang pintu sebelum dia mati. Liong Hui berempat memandangi wajah yang beringas ini dengan tercengang, sampai sekian lama barulah Liong Hui bersuara, dia sudah mati. Lalu ia berjongkok untuk menarik mayat ini ke atas setelah lebih dulu jari orang yang mencengkera mambang pintu itu dilepaskan, mayat itu lantas diletakkan di lantai. Tertampaklah tubuhnya yang kurus kering itu memakai baju hitam ringkas, meski wajah beringas, namun jelas usianya belum lanjut, paling-paling baru tahun 1930-an tahun saja. Perlahan Liong Hui merabak lopak mati orang yang tak terpejam sampai mati itu, ucapnya dengan menyesal, entah siapa orang ini, mestinya dari dia dapat diketahui. Coba geledah bajunya, mungkin ada barang tinggalannya, tukas, giyokhi. Jangan, seru Liong Hui sambil berdiri, kita tidak kenal dia, juga tidak ada permusuhan apapun, sekalipun dia musuh kita juga tidak boleh mengganggu jenazahnya setelah dia mati. Selama hidup suhu bertindak luhur dan tetap mempertahankan kehormatannya, mana boleh kita mengingkari beliau dan bertindak kurang bijaksana begini? Sekali ini dia bicara dengan tegas dan mantap tak terbantahkan. Terpaksa giyokhi mengalah, baiklah menurut padamu. Ciyoktim berdehem, lalu berkata, menurut tanda-tanda yang terlihat sepanjang jalan, jelas suhu sudah datang ke sini. Cukup dilihat dari tapak kaki ini saja kan jelas bekas kaki beliau. Jika tenaga suhu sudah pulih, maka bekas kaki yang kita lihat di bawah sana pasti juga tinggalan beliau. Namun, lantas kemana perginya suhu sekarang? Dia seperti bergumam dan juga lagi bertanya akan pendapat orang. Tapi tidak seorang pun yang menjawabnya. Seketika ia jadi termangu sendiri. Di tengah kesunyian kemudian Ciyoktim bergumam pula, di sini ada tiga comot genangan darah, dapat dibayangkan yang terluka di sini tidak cuma satu orang saja, sebaliknya pada mayat ini tidak terlihat luka, lantas siapakah yang terluka dan siapa pula yang merukainya? Tanda petik. To'ako, Sosong ikut bicara. Untuk mencari jejak suhu, kalau kita tidak memeriksa orang ini. Tidak, justru demi kebesaran suhu, kita tidak boleh berbuat sesuatu yang memalukan beliau, ucap Liong Hui dengan tegas. Si Moai, ku tahu, biarpun banyak urusan yang dapat diperbuat seorang tanpa diketahui orang lain, tapi hati nurani sendiri tetap tercela, bahkan menanggung sesal selama hidup. Misalnya menemukan harta karun atas kehilangan orang lain, menemui perempuan cantik di ruang tersendiri, melihat musuh terancam bahaya, semua ini adalah batu ujian bagi hati nurani setiap orang. Sebabnya orang jahat zaman ini sedemikian banyak adalah karena pada waktu orang melakukan kejahatan selalu berusaha di luar tahu orang lain dan tidak mau tahu apakah tidak malu terhadap hati nurani sendiri. Si Moai, kita adalah anak murid pendekar Luhur Budi, mana boleh berbuat sesuatu yang melanggar hati nurani. Dia bicara dengan perlahan, mantap dan tegas, meski bicara terhadap sosok, tapi juga seperti lagi memperingatkan yang lain. Tangan ciok tim terasa gemetar, darah bergolak dalam rongga dadanya, mendadak ia berseru, to aku, aku, aku ingin bicara padamu sungguh. Aku. Ia tidak sanggup bicara lebih lanjut, air mata berlinang dan menyurut mundur dengan menunduk. Sesal dan malu hatinya membuatnya tidak berani mengangkat kepala sehingga tidak diketahui nyawa jahong sosok yang jauh lebih menderita daripadanya itu. Hati sosok seperti terlebih menanggung malu daripada ciok tim, bahkan air matanya lantas menitik. Keruan liong hui tercengang, Hei, kenapa menangis, si Moai? Sosok mendekat mukanya dan meratap, to aku, aku, aku bersalah padamu, berdosa terhadap suhu, mendadak ia menuding mayat yang kurus kering itu dan berkata, sebenarnya ku kenal orang ini, aku pun kenal banyak orang lain lagi, juga banyak urusan ku ketahui. Karena rangsangan emosi sehingga ucapannya menjadi agak kacau. Bicaralah perlahan, si Moai, ada urusan apa boleh kau katakan saja kepada to aku, ucap liong hui. Ciok tim terbelalak melihat perubahan sikap sosok itu, sinar matu gyok hi juga gemerdap, tampak agak gugup. Perlahan sosok lantas menyambung, to aku, kau tahu sesungguhnya segenap anggota keluarga ku adalah musuh bebu yutan suhu, semuanya dendam dan ingin membunuh suhu. Sebabnya ku masuk ke perguruan sin leong juga karena bermaksud menuntut balas terhadap pot si sin leong atas kematian anggota keluarga ku. Ia berganti napas, lalu melanjutkan, aku tidak si ong, juga tidak bernama so so, yang benar aku bernama ko ihong, keturunan ko cheng kiam ko si outian yang tewas di bawah pedang pot si sin leong. Belum habis ucapannya tubuhnya lantas terhuyung-huyung dan begitu berhenti berbicara segera ia jatuh terduduk di atas kasur buntut dan dekil itu. Dalam sekejap itu dia telah kehilangan beribukati tekanan batin yang ditahannya selama ini, perubahan besar ini sukar ditahan oleh lahir batinnya sehingga ia jatuh terkulai di tanah, sampai sekian lama, lalu ia menangis lagi. Namun tekanan batin itu dengan keras kini telah memukul hati Ciyok Tim dan Kwe Giokhi. Sungguh tak terpikir oleh Ciyok Tim bahwa si Sumo Ai yang biasanya lemah-lembut itu sesungguhnya adalah agen rahasia musuh yang mengemban tugas sedemikian besar, lebih-lebih tak terpikir olehnya bahwa si Sumo Ai-nya yang paling disayang dan berhubungan paling rapat dengan Sang Guru sebenarnya adalah putri musuh yang menanggung dendam kesumat terhadap gurunya itu. Seketika ia terbelalak dan menyurut mundur ke sudut sana sambil memandang Soso dengan melongo. Meski sebelumnya Giokhi juga sudah dapat menduga asal-usul Soso pasti ada sesuatu rahasia yang belum terungkap, tapi tak terduga olehnya gadis yang kelihatan lemah ini mempunyai keberanian untuk membeber rahasia pribadinya. Mestinya Giokhi bermaksud menggunakan rahasia orang untuk memerasnya, tapi sekarang terasa timbul rasa ngeri dalam hatinya, sebab modal yang diandalkannya sekarang telah berubah tidak berguna sama sekali. Jika Soso berani membeber rahasia pribadi sendiri, mustahil dia tidak berani membongkar rahasia hubunganku dengan Ciyok Tim. Rasa ngeri yang timbul dari lubuk hatinya ini membuat Kwe Giokhi yang biasanya cerdas dan cekatan itu menjadi bingung dan berubah menjadi lemah, mukanya menjadi pusat dan sampai sekian lama tidak sanggup bicara. Hanya Liong Hui saja, sekarang ia berbalik jauh lebih tenang daripada biasanya, perlahan ia mendekati Ong Soso alias Koh I Hong, ia menghela nafas dan membelai rambutnya perlahan, tidak sedih juga tidak marah, ia memanggil lirih, si Mo Ai. Namun panggilan yang lirih ini membuat hati Koh I Hong bertambah pedih dan haru. Dengan menangis ia bertutur pula, 40 tahun yang lalu, kakek pulang dengan terluka parah dan akhirnya meninggal dunia. Kasihan ayahku yang tidak tahan oleh pukulan berat ini, beliau sangat berduka dan akhirnya kurang waras pikirannya, sepanjang hari dia cuma berduduk mengelamun di bawah pohon di depan rumah, apapun tidak dikerjakan dan juga tidak bicara, berulang-ulang ayah cuma bergumam apa yang diucapkan kakek sebelum mengembuskan napas penghabisan, yaitu kata, apabila jurus serangan ku Tian C. King Hun, mengejutkan arwah di ujung langit, lebih keras sedikit, kata-kata inilah berulang-ulang disebutnya. Sejak aku mulai, tahu urusan aku selalu mendengar gumaman ayah itu sampai meninggalnya ayah. Hatiku sangat sedih setiap kali mendengar ayah mengulangi kata-kata itu. Suaranya semakin lemah dan agak gemetar, Li Yong Hwi mengikuti ceritanya itu dengan cermat. Mendadak Giyok Hi seperti mau bicara, tapi segera dicegah oleh Li Yong Hwi. Terdengar Koh Yohang menyambung lagi, dendam kesumat selama 40 tahun ini, membuat hati setiap anggota keluarga kami tak pernah lupa untuk menuntut balas, setiap saat mereka berusaha memperdalam kepandayan, sebab mereka pun tahu kung fu put si Sin Leong kini sudah tidak ada tandingannya di dunia ini. Ia memandang kegelapan malam di luar dan berucap pula, Seng waktu terus berlalu dengan cepat dan kami tetap tidak tahu kira bagaimana harus menuntut balas. Sebab itulah dendam kesumat ini pun kian hari kian tambah mendalam. Ayah Bundaku Lok Sun, sakit tebece, karena menanggung dendam tak terbalas ini dan tersiasia hidupnya, selama hidup mereka merana dan tidak pernah gembira. Air matanya bercucuran dan tak diusapnya. Darah Li Yong Hwi bergolak, sungguh sukar dibayangkan seorang yang hidup tanpa senyum gembira, tanpa kebahagiaan keluarga, yang ada cuma dendam dan menuntut balas, betapa pedih dan menakutkan kehidupan demikian. Dengan tersendat Koh I Hang menyambung lagi ceritanya, waktu ayah Bundaku meninggal usiaku masih kecil, famili yang dapat kuandalkan cuma kakak saja, tapi setengah tahun kemudian kakak juga pergi secara mendadak, maka setiap hari aku pun duduk melamun di bawah pohon yang biasa diduduki ayah itu untuk menunggu pulangnya kakak dan merenung sakit hati ayah. Hidupnya tidak pernah mendapatkan cinta kasih, tapi telah belajar kera bagaimana mendendam dan menuntut balas. Hati Li Yong Hwi tergetar, dapat dibayangkan betapa merana anak yang dibesarkan di tengah keluarga yang penuh dendam itu. Kehidupan anak itu sendiri sudah cukup dibuat berduka. Namun Soso aliasi Hang menyambung lagi, setahun kemudian kakak pun pulang, dia membawa pulang sekian banyak sahabatnya, meski rata-rata usia mereka masih muda, tapi bentuk rupa dan dandanan mereka sangat berbeda satu sama lain, logat bicara mereka juga jelas bukan datang dari suatu tempat yang sama. Namun mereka sama mahir ilmu silat, meski tinggi rendah kufu mereka juga tidak sama, namun selisihnya tidak jauh. Kakak pun tidak memperkenalkan mereka kepadaku dan langsung membawa mereka ke sebuah ruangan rahasia, selama tiga hari mereka tidak keluar, selama tiga hari itu entah apa yang mereka bicarakan dan entah berapa banyak arak yang telah mereka minum. Tangisnya mulai reda, suaranya juga mulai jelas, cuma sorot matanya tetap buram serupa orang yang tenggelam dalam lamunan masa lalu, masa lalu yang memilukan. Tiga hari kemudian, sambungnya, aku menjadi tidak tahan. Kucoba mencuri dengar di luar pintu ruang rahasia itu, siapa tahu kelakuanku telah diketahui orang di dalam dan pintu mendadak terbuka. Aku terkejut, kulihat seorang tinggi kurus berdiri di depan pintu, begitu tinggi perawakannya sehingga kepalanya hampir menyundul kosan pintu, mukanya juga pucat pasi. Aku ketakutan dan ingin lari, siapa tahu baru saja aku bergerak segera terpegang olehnya, gerak tangannya sungguh secepat kilat. Liong Hui berkerut kening, pikirnya, jangan-jangan kakaknya mencari bala bantuan untuk menuntut balas. Terdengar Koh Yohang menyambung lagi, waktu itu ku rasakan tangannya sekuat tangga menjepit tanganku, untung kakak lantas keluar dan memberitahukan dia siapa diriku. Kemudian baru ku tahu dia adalah Bohun Jiu, si tangan pembelah langit, yang disedani di dunia persilatan. Ayahnya juga dikalahkan Put Si Sin Leong dan hidup merana. Kecuali dia, semua orang yang berkumpul di ruang rahasia situ juga keturunan musuh Put Si Sin Leong, semula mereka tersebar di berbagai tempat dari tidak saling kenal, tapi kakak telah menghubungi mereka satu per satu dan dikumpulkan. Kening Leong Hui bekerengit lagi, pikirnya, jika demikian, tentu kakaknya juga tokoh yang liai, mengapa tidak terkenal di dunia persilatan. Begitulah mereka telah berunding secara rahasia selama tiga hari dan memutuskan beberapa hal penting. Pertama, akan berusaha mengirim diriku ke dalam perguruan Sin Leong Bun untuk mengawasi gerak-gerik Put Si Sin Leong serta belajar kungfunya, jika ada kesempatan juga. Jika ada kesempatan suhu akan kau bunuh, begitu bukan tanya Giyok Hi. Dengan perasaan tertekan Chiyok Tim menatap Koh Yohang dan dilihatnya nona itu mengangguk dan berkata, ya, memang betul. Alis Giyok Hi menegak, bentaknya. Dosa berhianat terhadap perguruan tidak terampunkan, untuk apa orang semacam ini dibiarkan hidup. Segera ia menubruk maju dan bermaksud menghantam batok kepala Koh Yohang, dia sudah bertekad akan membunuhnya untuk menjaga segala kemungkinan, maka pukulannya ini tidak kenal ampun sedikitpun. Siapa tahu mendadak Leong Hui lantas menangkisnya sambil membentak, nanti dulu. Giyok Hi tercengang dan tergetar mundur, dengan gusar ia menegur, To'ako, kenapa kau? To'aso, kata Koh Yohang dengan tenang, jika hari ini ku beberkan seluk-beluk urusan ini, sebelumnya aku memang sudah siap untuk mati bila perlu, maka hendaknya To'aso jangan tergesa-gesa bertindak. Terima kasih. Terima kasih.